Bupati Kebumen R. Sugianto Sabtu 24 Desember 2022 menghadiri pengajian akbar dan diselenggarakan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, KRT Darori Wonodipuro, bertempat di dalam Wonodipuro, Petanahan. Bupati mengatakan bahwa dalam pembangunan perlu adanya sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi kunci penting kesuksesan sebuah pembangunan. Lebih lanjut, Bupati mengatakan kebersamaan kekompakan yang ada di petanahan sudah cukup baik, terbukti dengan hadirnya berbagai elemen masyarakat. 220 orang ASN di lingkungan Pemkap Kebumen yang berulang tahun di tanggal 24 hingga 31 Desember, Senin 26 Desember 2022, ikuti rapat dinas dalam rangka pembinaan ASN di Pendopo Kebumen. Bupati dalam sambutan pembinaan mengatakan bahwa seorang ASN harus memiliki tiga hal, yaitu kompetensi, profesionalisme, serta integritas. Untuk mendapatkan ASN yang memiliki tiga hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah pembinaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para ASN. Bupati dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa setiap orang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Untuk seorang ASN, selain harus bisa memimpin diri sendiri, juga harus bisa memimpin lingkungannya. Apalagi ASN yang memiliki jabatan, melalui Bupati harus bisa memimpin organisasinya. Bupati dalam kesempatan tersebut juga mengatakan ASN untuk bijak dalam bermedia sosial. Bupati Kebumen Arief Sugianto menjadi narasumber dalam program talk show Ngopi Santai dengan tema Potensi Kebumen menuju daya saing internasional di kebun kita AgriSmart di Kompleks Pendopo Kebumian selasa 27 Desember 2022. Dalam acara ini, Bupati memaparkan potensi kebupaten kebumen, salah satunya Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong, GNKK, yang saat ini menuju UNESCO Global Geopark. Bupati juga memaparkan keberhasilan event Kebumen International Expo KIE pada bulan Juli tahun 2022. Arief menjelaskan event KIE untuk meningkatkan perputaran ekonomi kebupaten kebumen setelah terjadi pandemi. KIE berhasil menyerap investasi dari luar negeri senilai 940 miliar rupiah dengan total pengunjung mencapai 240 ribu orang. Selain itu juga diungkap pembangunan Srim Estate di wilayah selatan Kabupaten Kebumen yang menjadi pilot proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil budidaya Srim Estate nantinya akan diekspor. Arief berharap berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kebumen bisa meningkatkan perekonomian kebumen. Selasa 27 Desember 2022, umat Kristiani sekecamatan Kelirong mengadakan perayaan Natal bersama di Gereja Kristen Jawa GKJ Tengahan, Kecamatan Kelirong. Perayaan Natal yang mengambil tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang dikutip dari Alkitab Matus 2 ayat 12 ini berlangsung meriah dengan penampilan-penampilan dari perwakilan gereja-gereja yang ada di Kecamatan Kelirong. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen Arief Sugianto, Staf Ahli Bupati R. Agung Bambudi, For Kopim Cam Kelirong, dan Tokoh Agama Sekecamatan Kelirong. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat merayakan hari Natal kepada segedap umat Kristiani di Kabupaten Kebumen pada umumnya dan di Kecamatan Kelirong pada khususnya. Disampaikan oleh Bupati bahwa perbedaan adalah hal yang alami. Untuk itu diperlukan persatuan dan kesatuan supaya tidak mudah disusupi hal yang tidak baik. Bupati juga berharap perayaan Natal membawa kedamaian dan kebahagiaan serta bisa dijadikan momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik dengan bergotong royong, saling bergandengan tangan dengan penuh kasih. Kebumen Beach Half Marathon yang berlangsung Sabtu pagi 31 Desember 2022 sukses digelar di Pantai Pandan Kuning, Petanahan. Kegiatan olahraga lari ini diikuti 5.033 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ada peserta dari luar negeri. Mereka terbagi dalam kategori 21K, 10K, dan 4K atau Fun Run. Bupati Kebumen Arief Sugianto yang mengibaskan bendera star untuk semua kategori menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para pemenang dan seluruh peserta yang sudah mengikuti lomba. Bupati juga menyampaikan Kebumen Beach Half Marathon untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mempromosikan wisata pesisir selatan. Terima kasih telah menonton!